Guys, kalian pernah tahu nggak, pernah dengar nggak story Lasem, kota Lasem di Jawa Tengah sana? Ya, jadi ini adalah penelitian saya tentang storytelling pariwisata kota Lasem. Kita olah ya, buat yang belum pernah coba browsing. Di kotanya keren banget. Ya, kalau Anda suka arsitektur, rumah-rumah jadul gitu, itu menurut saya si Lasem itu udah kayak, apa namanya, kayak keren banget lah. Kayak museum ya, kayak kota museum gitu. Jadi emang harus dikonservasi itu, harus dilindungi. Karena kalau nggak, yang saya tahu itu rumah-rumah tua itu dijual rumahnya, tanahnya nggak. Terus sama yang beli itu dipretelin. Geblek nggak sih? Tega nggak sih? gitu loh. Rumah-rumah itu jendelanya diambil, terus nanti kayu-kayunya, gentengnya, aduh. Grady banget. Walaupun, well, memang kasihan juga sih yang punya, yang punya itu banyak yang udah, mereka nggak mampu gitu kan. Mereka merawatnya susah, dan mereka nggak punya keturunan yang mau tinggal di situ misalnya. Dan itu akhirnya jadi, aduh, memang dilema ya. Ya, mau gimana dong? Rekan-rekan akademia, ini berikutnya datang, dilihat aja tahapan-tahapannya bagaimana melakukan transfer data ya, dari Excel ke SPSS, belum ditransfer, kita melakukan coding dulu. Dan seperti biasa, nah ini saya curiga, kalau datanya itu sebagus ini, responden gitu, terus responden, jawabannya itu setuju semua. Ya, tadi sangat setuju dan setuju. Innalilahi, ini, ya saya tidak mau fitnah, tapi ini agak setuju, itu empat. Kenapa jawabannya setuju semua ya? Agak setuju, setuju. Yang tidak setuju, ya nggak ada. Setuju, lima. Apalagi yang sangat tidak setuju, kurang setuju nggak ada. Oh, ada dikit ya. Agak, nih, agak tidak setuju, itu empat. Eh, itu tiga. Mana ada tiga satu. Lima itu setuju, maka, tidak lima, artinya tidak setuju, itu dua. Datanya terlampau bagus gitu. Dua itu tidak setuju, berarti sangat tidak setuju, itu satu. Ya. Tapi, ya kita nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Sampai ketemu lagi, guys. Eh, sebentar, kok saya lulah buruk-buruk pamitan. Karena agak kesal ya, ini datanya kok secantik ini, gitu. Lima, satu, dua, tiga. Ini harus di, nah. Begini dulu, lima, satu, dua, tiga. Tiga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia, yang ketiga, terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, ini kerjaan harus tekun banget ya. Mudah ya, jadi ini tujuannya untuk menghapus setiap indikator. Kalau di sini lengkap, kalau di sini nggak boleh lengkap. Karena nanti kita akan menggunakan AMOS untuk menguji konfirmatory vector analysis dan structural equation model. Oke ya, semoga video ini membantu. Kalian hati-hati mengolah data, harus teliti dan sabar. Sampai ketemu lagi, semoga video ini menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.